Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita sekalian Saya Ibda Muslimi Kaur Binok Satlantastores Pati Pada kesempatan ini kami sampaikan informasi Bahwa pada saat ini di jalur Pantura Pati Khususnya di wilayah kecamatan Batangan Dan wilayah kecamatan Juwana Atau pada penggal jalan antara Juwana sampai dengan Kembang Sedang dilaksanakan perbaikan jalan dan jembatan Estimasi waktu pekerjaan Diperkirakan sekitar 9 bulan Atau pekerjaan akan selesai pada bulan Maret tahun 2023 Kemudian dampak dari pekerjaan jalan dan jembatan ini Sudah barang tentu akan berimbas terhadap Terjadinya perlambatan arus selalu lintas di jalur Pantura Pati Sehingga kami mengimbau kepada pengguna jalan dari luar kota khususnya Yang mau melintas Pati supaya mengambil jalur tengah Dengan melalui kota Salatiga, Solo, dan seterusnya Upaya pengaturan dan rekaya salalu lintas Secara terus-menerus kami lakukan Dan kami pastikan keadilan petugas dari Polres Pati Selama 24 jam Baik dari Satlantas maupun dari unit Lantas Polsek Juwana Selalu ada di lapangan Namun demikian pada jam sibuk Khususnya antara jam 15 sampai jam 18 Ini setiap hari Selalu terjadi antrian kendaraan Karena bersamaan dengan kepulangan para pekerja Sehingga arus selalu lintas sangat padat Kemudian hidrogen Dan biasanya ini akan berlanjut sampai jam 20 Kami mengimbau kepada para pengemudi kendaraan berat Yang terpaksa harus melintas Pati Supaya masuk ke kantong parkir dulu Antara jam 15 sampai jam 20 Untuk menghemat energi Jadi silakan bisa istirahat Juga bisa menghemat BPM Sedangkan untuk mobil pribadi Pada saat terjadi antrian kendaraan Silakan bisa menggunakan jalur alternatif Dari Semarang bisa melalui jalur lingkar selatan Pati Kemudian ngantru Lampu tel ngantru ke kanan Lewat Kecamatan Gabus Pinong Jakenan Dan nanti akan tembus di Pertikan Batur Sari Kecamatan Bantangan Masuk ke pantur kembali Kemudian yang dari arah Surabaya menuju ke Semarang Bisa mengambil Pertikan Batur Sari Bantangan itu ke kiri Masuk wilayah Kecamatan Jaken Kemudian Jakenan Lanjut Winong Kemudian Gabus Dan ke arah utara Atau ke arah Pati Melalui jalur lingkar selatan ngantru Demikian Sekelas informasi yang dapat kami sampaikan Semoga bermanfaat Kami mengimbang kepada pemuda jalan Untuk tetap tertik dalam prioritas Dan apabila terjadi antrian Mohon bisa bersabar Dan jangan mengambil anjur kanan Supaya tidak menimbulkan kemasatan yang berkepanjang Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih